Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya selamat datang kembali tentunya bersama saya dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas seputar facebook ya nah oke jadi banyak sekali yang bertanya apa sih itu real to real untuk di facebook yang banyak dicari ya teman teman untuk artinya dan biasanya mungkin teman teman menemukan di video video Facebook ya yang artinya adalah real to real nah untuk video real sendiri untuk matahunya disini kita bisa masuk ke bantuan dari Facebook dan disini bisa kena masuk menggunakan Google Chrome nah disini ada sebuah video real ya disini kita klik saya di bagian real meta for creator ya kita menggunakan Google Chrome dan kita masuk ke pusat bantuan dari Facebook ya nah disini ada informasinya real ekspresikan kreativitas Anda lewat video ya kemudian disini juga ada persyaratannya real tersedia ada di lebih dari 150 negara di seluruh dunia ya untuk perangkat iOS Android kemudian agar bisa menunggah untuk real spesifikasi teknis dan persyaratan konten berikut harus terpenuhi nah untuk syarat dari video real sendiri itu sekitar 30 sampai 60 detik ya kemudian maksimal ini sekitar 90 detik ya di Instagram dan juga di Facebook nah kemudian untuk format sendiri ini ini menggunakan format MP4 tonton ya kemudian durasi ataupun minimum untuk kualitas dari videonya adalah 1080p dan juga 4k jika tersedia kemudian ada juga catatan video akan dipadetasi pada 720p setelah berhasil diunggah ya nah kemudian rasio aspek dari video real sendiri ini menggunakan rasio aspek sekitar 9 berbanding 16 ya jadi real merupakan sebuah video pendek yang bisa kita buat ya untuk di bagian dari Facebook profesional kita maupun fanspek Facebook jadi cara kerja dari video real ini kita bisa upload menggunakan akun dari Facebook profesional kita nah dimana disini kita bisa membagikan konten-konten unik kita ya seputar Facebook ya seputar kegiatan kita sehari-hari ya dan nanti setelah berhasil untuk di bagian video realnya ketika memang memiliki banyak interaksi dan memiliki autentik yang tinggi maka nanti kita bisa mendapatkan fitur monetisasi contohnya seperti ini ya tunjukkan kreativitas dan tampil beda ya tingkatkan kualitas dengan fitur kreatif seperti efek art musik audio overlay text dan lainnya ya kembangkan pengirsa permuda untuk orang menemukan Anda dan menjangkau penggemar baru dengan membuat konten yang mudah ditemukan oleh Facebook ya di komunitas Facebook dan juga Instagram dapatkan bayaran dengan melakukan apa yang Anda suka dan di sini juga ada informasinya hasilkan uang dengan bonus dan juga iklan overlay tonton ya Nah jadi seperti itu untuk di bagian dari video ini nah kemudian disini bisa kita masuk ke bagian dari Facebook kita kita masuk seperti ini kemudian kita masuk di bagian dashboard profesional maka nanti teman-teman akan mendapatkan fitur monetisasi nah disini ada fitur monetisasi kita klik saja seperti ini nah disini ada yang namanya adalah fitur iklan real ya Nah dimana nanti untuk video real kita ketika memang memenuhi syarat ya untuk video kita itu bisa muncul iklan dan dari iklan tersebut kita akan mendapatkan uang ya nah disini juga ada informasinya dapatkan uang dengan menyertakan iklan di real anda terkhusus untuk undangan ya tonton menyertakan nah disini khusus undangan ya jadi nanti ketika untuk akun kita itu memenuhi syarat maka kita akan mendapatkan email dari Facebooknya ya itu di bagian iklan di real nah jadi ketika memang video kita itu memiliki jangkauan dan interaksi yang tinggi maka disini kita bisa mendapatkan fitur monetisasi real ya kemudian untuk persakatannya kita masuk seperti ini ini dapatkan uang dan iklan ya jadi sudah saya bahas di awal tadi buat aliran pendapatan dengan menampilkan iklan di real anda yang muni syarat Nah selanjutnya di bagian bawah buat real tetap di depan dan jadi pusatnya iklan real adalah peluang sempurna merupakan monetisasi real anda yang muni syarat dengan iklan kemudian hasilkan pemutaran untuk mendapatkan penghasilan ya pendapatan didasarkan pada pemutaran yang bisa dimonetisasi dari itu yang muni syarat jadi nanti ketika memang video kita muni syarat kita bisa mendapatkan fitur monetisasi real ini kemudian kriteria kelayakan sendiri khusus undangan iklan pada real kini yang tersedia dengan undangannya anda dapat mendapatkan notifikasi jika ada perubahan kemudian di bagian bawah teman-teman bisa perhatikan jika anda baru saja memenuhi semua kriteria tunggu hingga dua hari ya untuk mendapatkan akses jadi seperti itu nah jadi nantinya ketika memang untuk akun kita itu sudah memenuhi syarat ya maka kita wajib menunggu dua dua hari yang untuk dibikin fitur monetisasi iklan real ini nah selanjutnya apa sih real to real untuk di Facebook ini jadi real to real untuk di Facebook ini merupakan kegiatan saling memberi interaksi ataupun saling follow bahkan saling memberikan untuk bintang yang jadi saling support ya jadi mereka itu istilahnya untuk real to real adalah saling support dari sebuah video real ya jadi intinya real to real merupakan saling support dari sebuah video real jadi biasanya ada yang menyebut real to real untuk di Facebook dan apakah real to real untuk di Facebook saling support kemudian saling memberi bintang itu berpengaruh buat akun kita tentunya iya teman-teman ya jadi ketika kita melakukan misalkan nih saling follow kemudian kita saling memberi bintang untuk di video real kita ya maka nantinya biasanya untuk akun kita itu akan terkena yang namanya adalah juga pembatasan karena terdeteksi untuk akun kita itu memiliki interaksi yang palsu ya jadi seperti itu jadi real to real merupakan suatu kegiatan ya untuk di video real kita saling support ya saling support maupun saling mengikuti kemudian saling memberi bintang dan saling dan saling memberi untuk give ya tetapi kebanyakan yang sudah saya temukan untuk hal-hal real to real tersebut ya itu berakibat untuk akun kita dibatasi ya bisa dibatasi dua jam bisa dibatasi enam hari bisa dibatasi satu minggu karena terdeteksi memberikan untuk interaksi palsu untuk di akun kita ya jadi apakah real to real itu berbahaya ya berbahaya ya untuk akun kita nanti untuk mengakses beberapa fitur untuk di Facebook ini jadi sudah banyak sekali yang melakukan real to real dan ujung-ujungnya ataupun akhirnya biasanya fitur monetisasi hilang kemudian akunnya juga dibatasi ya kemudian fitur bintangnya juga hilang ya jadi itu sesuai dengan pengalaman saya tonton ya jadi buat teman-teman yang mungkin melakukan sebuah real to real ya ditinggalkan saja ya jadi agar nantinya untuk akun kita tetap aman jadi teman-teman bisa fokus pada konten asli dan jangan melakukan interaksi yang palsu ya ataupun saling follow ya ketika kita saling follow kita melakukan kegiatan saling follow itu akan terjadi yang namanya adalah interaksi palsu ya dan terdeteksi akun kita akan dibatasi oleh Facebook ya jadi bahayanya dari real to real ini untuk akun kita itu akan dibatasi dari kegiatan apapun misalkan yang pertama adalah kita memposting video tidak bisa kemudian tidak bisa memberi komentar tidak bisa mengirim gif ya Nah itu yang akan terjadi ketika nantinya untuk akun kita terdeteksi untuk aktivitasnya yang tidak valid ya artinya saling mendukung ya dalam bentuk memberikan untuk gif ataupun saling follow ya itu yang menyebabkan untuk akun kita nantinya akan bermasalah Nah jadi real to real merupakan kegiatan saling follow kemudian saling berkomentar dan juga saling memberikan untuk gif ataupun bintang ya jadi sebenarnya kalau real to real ini sebenarnya memang tidak diperbolehkan ya itu yang bahayanya adalah untuk akun kita jadi agar nantinya akun kita tetap aman ya teman-teman jangan melakukan real to real ya ataupun saling support ya oke jadi cukup seperti itu saja untuk informasi apa itu real to real untuk di Facebook dan semoga informasi bermanfaat selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati